Memohon waktu dan kasih sayang, tapi tak didengar. Putri Anne curhat tak dihargai pasangan. Kemana Arya Saloka? Istri Arya Saloka, Putri Anne, kembali membuat heboh setelah menumpahkan curhatan hatinya pada sebuah kalimat menyayat hati di media sosial. Setelah dikabarkan sudah menyandang status janda, Putri Anne tiba-tiba unggah curhatan sedih. Dalam salah satu unggahan di Instagram Story, Putri Anne menampilkan sebuah puisi bahasa Inggris yang lantas dikaitkan dengan Arya Saloka. Puisi yang dikutip Putri Anne berisikan kisah seseorang yang merasa tidak dihargai oleh pasangannya, kemudian banyak yang mengaitkan dengan Arya Saloka. Aku sebelumnya ada di kondisi, di mana aku nggak dapat hal yang paling minimal dalam hubungan. Memohon waktu dan kasih sayang, minta bunga, tapi ucapanku nggak didengarmu. Aku pikir itu normal. Aku pikir aku aja yang minta terlalu banyak, makanya kamu lupa tentang apa saja yang pernah aku minta ke kamu untuk dilakukan. Ujar kalimat tersebut. Aku tahu, sekarang bahwa ada tempat di luar sana untukku. Tempat di mana aku nggak perlu menyebutkan hal-hal seperti ini, dan akan tetap mendapatkannya tanpa adanya keraguan. Di mana aku akan dihargai dan dicintai dengan sepantasnya, sambungnya. Bersamaan dengan puisi sedih tersebut, Putri Anne pun menuliskan perasaannya. Jangan nekat ya, tulisnya. Sayangnya, Putri Anne tidak menjelaskan maksud dari unggahannya tersebut. Namun, banyak yang spekulasi bila ada kaitannya dengan sang suami alias Arya Saloka. Di sisi lain, kejelasan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne hingga kini masih menjadi tanda tanya. Baik Arya Saloka maupun Putri Anne, kompak bungkam soal status pernikahan antara keduanya.